Halo teman-teman berjumpa lagi kita apa kabar hari ini guys sehat? mantap-mantap saya pun sehat juga guys ok terlebih dahulu selamat datang ke channel saya bagi yang baru saja kenal saya baru saja sampai ke channel saya ini selamat datang terima kasih kerana sudah berkunjung bagi teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya terima kasih juga kerana berkunjung kembali ke channel saya dan menonton video ini terima kasih guys mantap di video kali ini saya nak buat sedikit sharing untuk teman-teman dan sebenarnya saya nak mulakan satu lagi proyek proyek RAK juga tapi bukan RAK untuk RAK makanan lah RAK ini untuk barang-barang untuk letak barang semua lah bukan untuk simpan bahan makanan jadi nanti selepas ini saya akan tunjukkan apa yang saya nak lakukan dan kalau boleh saya nak mulakan secepat yang boleh lah sementara kita masih cuti saya masih cuti maksudnya jadi jangan lupa teruskan menonton guys ikuti kelanjutan video ini oke guys sekarang kita berada di dapur rumah saya jadi itu RAK yang saya buat hari itu itu hanya untuk menyimpan bahan-bahan makanan lah seperti itu lah teman-teman boleh lihat lah oke itu yang berat-berat di bawah itu guys jadi proyek saya seterusnya di situ guys ini ialah pilih air pilih air utama kemudian itu ialah bahagian dinding belakang rumah ya itu washing-washing kita orang jadi teman-teman kalau anda semua dapat lihat nah nih penuh sesak guys situ ada RAK kecil banyak bahan-bahan yang barang-barang yang disimpan di sini jadi kebelakangan ini sering muncul apa itu Scorpion kalah dalam rumah kami ini sudah hampir 10 kali sudah guys jadi saya rasa kemungkinan benda-benda macam itu datang sebabkan ada tempat persembunyian guys ya jadi ini mungkin salah satu tempat persembunyian mereka jadi saya bercadar nak buat satu lagi RAK di situ guys RAK mudah alih juga yang ada roda itu ya dekat situ jadi RAK kecil ini tidak mahu pakai lagi guys lihat ni semak jadi projek seterusnya adalah membuat RAK mungkin RAK dalam 4 level ataupun 5 level di sini lah hai semak betul guys malam lah rumah lama guys ya jadi posisi washing machine ini pun kalau diikutkan itu bahagian belakang ya kalau ikutkan sebelah sana belakang tapi dia punya host itu pendek guys host menuju ke bilik air itu pendek dan lokasi pangkal host itu di situ guys di tepi sebelah tepi jadi tidak cukup panjang host itu tidak cukup panjang jadi beginilah lucu juga guys tapi tak apalah ini kita uruskan kemudian kita uruskan itu dulu bagian tepi sekarang ini saya nak ukur-ukur dulu guys ya berapa lebar itu dan sebagainya lah alright selamat menikmati oke guys kebiasaannya saya tidak membuat lukisan plat lah untuk semua projek saya apa yang saya biasa buat adalah buat perancangan dalam kepala saja terus buat tapi saya nak tunjukkan dulu dengan teman-teman apa yang saya ukur-ukur tadi rak saya nanti akan punya bentuk yang kurang lebih sama dengan rak makanan saya yang pertama dia mesti ada roda kemudian lebar ini adalah 3 kaki 7 inci saya sudah ukur tadi kemudian tinggi dia kurang lebih 5 kaki 4 inci itu agak-agak kemudian saya akan buat 1 2 3 4 dan 5 label 5 label 5 label 5 label dan untuk ini besinya saya akan gunakan besi 1 inci kita lihat lagi guys mungkin juga saya nak pakai tray sebab dia lebih mudah untuk dibersihkan hanya tinggal tanggalkan saja macam itulah mungkin lebih elok kalau guna tray walaupun plan awal saya nak gunakan besi semuanya so kurang lebih beginilah guys dia punya plan simple saja tidak banyak kerana ini 5 label ini bagian bawah saya tinggikan supaya mudah untuk disapu-sapu di bawah itu dan tidak punya ruang untuk menjemput serangga-serangga berbahaya bersembunyi bawah itu yang bahagian ini setiap jarak ini saya belum tentukan lagi nantilah kita main agak-agak saja alright ok guys sekarang ini kita nak keluar keluar ke bandar untuk membeli bahan-bahan material yang kita perlukan untuk buat rak itulah yang pertama ialah tray tray yang sama juga mudah diurus itu guys tray itu kemudian besi dan roda jom kita pergi beli sekarang guys oke guys kita pergi ambil tray nya dulu disini guys nah ini guys ada banyak ini ini yang besar tapi ini yang saya ambil hari itu kemudian itu yang satu lagi tapi yang itu yang itu yang itu lebih dalam harga dia pun mahal juga jadi saya ambil yang yang itu saja kita perlukan 5 oke jom kita ambil oke guys kita punya barang sudah sudah sedia ini ini dia punya tray guys 5 kemudian ini roda sudah sedia guys kemudian ini besi besinya jadi hanya tinggal di potong dan di welding saja ini roda ini bukan seperti yang saya guna hari itu guys yang hari itu dia guna skru di tengah satu yang ini ada 4 skru saya cari yang satu skru di tengah itu tak ada tadi jadi kita guna yang ini sajalah apa boleh buat yang penting boleh digerakkan oke guys kita ukur ukur dulu kita tak tahulah berapa banyak kita boleh buat hari ini tapi tak apa kita buat dulu guys oke guys kita bersih bersih dulu kita buang minyak 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 guys kita ukur dulu kita buat bagian lebar dulu ok ini guys sekarang kita potong satu dua kita potong dua kali lima sepuluh ni guys selamat menikmati selamat menikmati ok guys kita sudah ada bagian ini cukup sepuluh semuanya jadi sekarang kita nak buat yang memanjang jom kita ukur dulu guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita sudah siap potong memotong ini bagian panjangnya yang ujung sana itu adalah lebar jadi saya nak welding dulu frame nya dapat buat satu dua pun boleh jam sekarang ini sudah mungkin hampir enam petang guys jom kita sambung dah oke guys kita cuma dapat buat satu saja untuk petang ini ini pun ada masalah tadi guys salah ukuran lah yang itu juga jadi esok saya akan potong dia lah mudah-mudahan dapat siap frame nya esok lah guys oke guys nampaknya itu saja lah yang dapat kita buat untuk petang ini jadi kalau tidak ada masalah esok dan cuaca baik esok kita sambung lagi guys ya esok saya akan pergi ke veterina dulu bawa anak-anak kucing saya dan mungkin sebelah petangnya barulah saya ada waktu untuk buat frame ini jadi kita sambung esok guys ciao dulu bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati